Kita masuk ke bagian paling signifikan nih kayaknya, bagaimana kemudian caranya, strateginya, tips dan triksnya nih Ibu Chasmini untuk mendidik anak di era digital. Oke, mungkin berbagi tips ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu di rumah lebih banyak punya tips-tips ini, ini pengalaman saja. Apalagi ini Ibu menjadi Ibu, menjadi istri, sekaligus menjadi guru besar loh ini Ibu, harusnya menjadi panutan bagi kita semuanya. Itu sebenarnya problem tersendiri juga. Baik, baik. Iya, tetapi tips yang pertama, saya kan berada di era generasi X nih ya, saya kemudian anak saya sudah berada di generasi yang Z sama generasi Alpha. Beragam juga ya Ibu ya. Beragam juga anak saya gitu kan, tiga anak saya. Maka yang pertama, Mbak Halifah dan Bapak Ibu Pemirsa semuanya, yang pertama adalah kita harus gaul dengan teknologi. Wah ini gaul dengan teknologi. Ikuti perkembangan teknologi harus tahu nih, sekarang tuh perkembangannya di mana. Sehingga apa yang dioperasikan oleh anak-anak kita tahu. Bukan berarti kemudian paham mengikuti teknologi, kemudian kita harus beli. Tidak begitu, ya tetapi kita mencari pengetahuan tentang teknologi itu seperti apa, kemudian baik-buruknya seperti apa, mana yang bisa diaplikasikan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatkan untuk mendidik anak teknologi ini ke hal-hal yang bermanfaat. Karena teknologi ini kan sebenarnya alat ya, ada internet itu kan alat, hanya sekedar alat. Sebenarnya bagaimana kemudian mengoperasionalkan, itu kan bergantung pada orang tua masing-masing. Makanya gunakan ke hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat, terutama kalau dalam keluarga yang bermanfaat untuk keluarga. Apalagi sekarang teknologi kan banyak ya, mungkin anak saya jauh mungkin kan karena sudah, apa mungkin bekerja kan, gunakan untuk bersilaturahim sekarang bisa menggunakan, apa namanya, media zoom atau media google meet misalnya begitu. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, kalau anak-anak ini bapak ibu memiliki anak yang masih usia, anak-anak ya sampai usia SD, maka temanilah gitu ya, untuk dia menggunakan internet. Terima kasih telah menonton!